Ya, faktanya banyak pejabat Kementerian Keuangan rangkap jabatan di BUMN. Temuan ini mengindikasi BUMN tak hanya diperas oleh kepentingan politik, namun juga oleh ASN yang berkamuflase sebagai pengawas perusahaan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk transparansi anggaran soroti banyaknya pejabat Kemenku yang merangkap jabatan di BUMN. Fitra menyebut ini melanggar aturan dan asas kepatutan. Pejabat Kemenku yang merangkap sebagai komisaris di BUMN akan menimbulkan konflik kepentingan. Fitra khawatir ini akan berdampak pada kinerja. Terlebih, Kemenku memiliki peranan krusial dalam mengelola keuangan negara. Kementerian Keuangan berdalih rangkap jabatan ini tak melanggar aturan dan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap perusahaan plat merah. Namun Fitra menyebut alasan ini hanya dalih semata. Seharusnya dalih bahwa ada dasar hukum itu sebenarnya tidak bisa dipakai karena peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang. Atau, sorry, dengan undang-undang. Jadi kami mengatakan bahwa ketika dasarnya adalah peraturan menteri, itu hanya sebagai dalih saja yang tidak substansial untuk menjawab persoalan. Fitra meminta Menteri BUMN untuk mengkaji kembali temuan ini karena dianggap tak memiliki kompetensi untuk mendongkrak kinerja BUMN. Terlebih, sejumlah pejabat Kementerian Keuangan kini tengah jadi sorotan karena memamerkan gaya hidup mewah. Seknas Fitri mencatat ada 95 komisaris BUMN yang berasal dari aparatur sipil negara. 39 di antaranya merupakan pejabat Kementerian Keuangan. Devan Putra, Adnan Adi melaporkan untuk NET.